Stop untuk mengajak jalan pacar kamu bareng sama teman kamu yang single atau masih zoom dulu Halo saya Sikor kembali bersama Denny Darko tidak ada yang namanya Mister Yang ada adalah tanda-tanda yang belum kamu, saya, kita semua mengerti Dan sebelum saya mulai mohon untuk subscribe, like dan nyalakan tombol lonceng di channel ini Agar saya tetap bisa menyampaikan hal-hal yang berguna untuk kehidupan Sikor sekalian Beberapa saat yang lalu publik Indonesia dihebohkan dengan pernikahan Reno Barak dan Syahrini Kenapa menjadi heboh? Karena meninggalkan Luna Maya yang merupakan mantan dari Reno Barak, mantan pacar Dan mantan teman dari Syahrini yang merasa bahwa kok teman makan teman sendiri Mungkin dia gak pernah bilang seperti itu, tetapi itu yang ada di pikiran publik atau netizen di Indonesia Nah, dan banyak yang bertanya kepada saya, apa yang bisa dipetik, diambil dari kejadian ini At least ini bisa membawa satu nilai atau satu pelajaran kepada kalian semua, kita semua Akan apa yang harus kita lakukan jika kita mengalami hal yang serupa atau orang-orang terdekat kita Nah, berikut ini saya persembahkan 10 cara agar pacar kamu tidak ditikung oleh teman kamu sendiri Betul sekali, ini adalah 10 cara agar pacar kamu tidak kemudian ditikung oleh teman kamu sendiri Dan kita masuk ke cara yang pertama Cara yang pertama adalah tidak atau jangan menceritakan kebaikan pacar kamu kepada teman kamu Ingat, kalian kita semua berteman dengan seseorang karena kesamaan yang dimiliki Mungkin pergi ke tempat nge-gym yang sama, suka pakai baju yang sama, pergi ke konser band yang sama Atau hal-hal yang lain, dan kalau sama dengan banyak hal, tidak menutup kemungkinan ternyata dia sama Suka juga sama kelebihan pacar kamu So, stop cerita tentang pacar kamu kepada teman kamu Biarkan dia tahu sendiri Tidak menceritakan yang getil-getil Misalkan kamu ditraktir makan apa, dikasih surprise apa, dan hal-hal yang lain Bahaya sekali So, tidak menceritakan sesuatu yang positif tentang pacar kamu kepada teman kamu Maksudnya jangan terlalu sering Yang kedua Masih berhubungan dengan yang pertama, tapi kebalikannya Tidak menceritakan kebaikan teman kamu kepada pacar kamu Karena bisa saja pacar kamu jadi simpati Karena sama seperti tadi, kamu dan teman kamu punya banyak kesamaan Siapa tahu kalian sama-sama suka membaca buku Dan pacar kamu menyukai kamu karena kamu berbawasan luas Kewali kamu mau dimadu Kamu mau dijadikan pacar yang pertama atau kedua Jangan ceritakan kebaikan teman kamu ke pacar kamu Ceritakan seperlunya Biarkan dia tahu sendiri kalau memang dia ingin tahu Dan waspadai kalau pacar kamu mulai stalking atau ingin tahu tentang teman kamu Kamu tidak ingin teman kamu kemudian jadian sama pacar kamu Dan kamu jadi orang yang ditinggalkan dan merana nantinya Yang ketiga Jangan ceritakan masalah kamu dan pacar kamu kepada teman kamu Tidak menceritakan masalah artinya tidak curhat kepada teman kamu Karena siapa tahu permasalahannya nanti malah menjadikan teman kamu simpati sama pacar kamu Dia tidak ada di pihak kamu dan malah yang terjadi adalah dia akan merebut pacar kamu nanti Menceritakan hal seperlunya saja Loh kak dia kan teman baikku It's okay teman baik Tetapi teman is teman Jangan ceritakan sesuatu yang bersifat pribadi Dan ini berlaku saat kamu nanti Menjajaki atau menuju ke pacaran yang lebih tinggi lagi seperti pernikahan Stop bercerita tentang masalah kamu dan pacar kamu kepada teman kamu Karena sebaiknya selesaikan saja masalahnya Dan stop menceritakan hal-hal yang malah membuat orang lain jadi simpatik kepada pacar kamu Yang keempat Jangan pernah ajak pacar kamu jalan bareng teman kamu yang single Jangan pernah jalan bareng Apapun itu jangan Jalan bareng bertiga Jalan bareng berlima Pergi harus genang Harus ada pasangannya Kalau ternyata kalian pergi dan ada satu orang yang gak punya pasangan Stop Mendingan pergi berdua saja Karena kalau ternyata nanti kalian pergi Dengan seorang yang single Terus kemudian mereka ngobrol Oke pacar kamu mungkin gak tertarik dengan teman kamu yang single ini Tapi kalau teman yang single ini Tidak bisa kamu halangi untuk kemudian stalking dengan pacar kamu Ingin tahu, mengagumi, ngobrol Minta dijemput jalan bareng dan Kamu tahu sendiri Kelanjutannya So stop untuk mengajak jalan pacar kamu Bareng sama teman kamu yang single atau masih zoom dulu Yang kelima Jangan suka atau keseringan pamer tentang kemesraan di medsos Medsos adalah tempat dimana kita berekspresi Tapi gunakan seperlunya Memamerkan kemesraan kamu dengan pasangan kamu Memamerkan kelebihannya Itu sama dengan mengkalikan 10 Saran yang pertama tadi Memamerkan hubungan kalian Sama seperti memamerkan pacar kamu Untuk disukai dan didekati oleh orang lain So medsos adalah tempat yang pantas Untuk sesuatu yang pantas Untuk sesuatu yang kurang pantas Ya sesuatu yang sifatnya pribadi Mendingan disimpan untuk diri sendiri Tidak untuk dipamerkan atau ditujukan ke banyak orang Kecuali kalian punya maksud terhadap apa yang kalian lakukan Karena apa? Kalau kalian nanti terus pamerkan Tiba-tiba ada orang Yang kemudian mendem pacar kamu Menghubungi, pn Atau mengajak bertemu Selama janur kuning belum melengkung Dia belum milik kamu sepenuhnya Dan ini adalah strategi yang mantap Strategi yang tepat Agar terhindar dari hal-hal Yang diambil orang Didekati orang Dan hal-hal yang lain So jangan terlalu sering Terlalu berlebihan Pamer kemasalahan kalian Di media sosial Tanda yang ke 6 Jangan pernah remehkan kondisi teman kamu Mungkin kamu merasa Aku kan lebih terkenal Aku kan lebih cantik Aku lebih langsing Aku lebih tinggi Aku lebih semuanya Kaya Lebih bugar Lebih gaul Atau lebih-lebih semuanya Nah ingat Pacar kamu Mungkin saja Tidak tertarik dengan Hal-hal seperti itu Tetapi tertarik dengan hal Yang mungkin tidak kamu lihat Jadi Jangan pernah Meremehkan Kondisi teman kamu Apapun itu Selama dia Lawan jenis Ya semoga pacar kamu Menyukai lawan jenis ya Selama dia lawan jenis Pacar kamu akan tetap Bisa jatuh hati Kepada teman kamu Dan ini adalah hal terakhir Yang mungkin kalian inginkan So Stop Untuk meremehkan mereka Stop untuk memandang sebelah mata Memandang rendah Dan menganggap Kalau teman kamu ini Tidak ada artinya Dan Ah gak mungkin lah Si baby Akan jatuh cinta sama dia Suka sama dia Ingat Segala sesuatu Itu mungkin Dan Sebelum Sesuatu yang mungkin terjadi Sebaiknya kita hindari Dan sekarang adalah Saran saya yang ketujuh Yaitu Jangan biarkan Teman Dan pacar kamu Pergi Tanpa ada kamu Tidak harus berdua Mungkin mereka pergi berkelompok Tetapi Tanpa ada Kamu Jangan Karena Kita tidak tahu Apa yang akan terjadi Teman kamu Jatuh Ditolong oleh pacar kamu Atau Teman kamu Butuh bantuan Apa Dan kemudian pacar kamu Ada di situ Nah Ingat Jangan lepaskan pacar kamu Pergi dengan teman Kamu Kejadiannya nanti terjadi Dan kamu akan menyesal nanti Oke Walaupun itu ramai-ramai Walaupun itu ada di tempat lain Jangan biarkan Teman kamu Pergi Bersama pacar kamu Tanpa ada Kamu Teman kamu ini adalah Orang yang mengerti Tentang kamu Dan teman kamu ini Pasti memiliki Banyak hal Yang sama Dengan kamu Dan hal-hal yang positif ini Pasti akan Dilihat dengan mudah Oleh pacar Kamu So Stop Membiarkan pacar kamu Pergi Bersama teman Kamu Dan Cara yang ke delapan Adalah Ini bukan stalking Tapi Awasi dan pantau Medsos Akan medsos Pacar kamu Jangan biarkan Pacar kamu Melike Fit Atau Unggahan Dari Teman kamu Dan jangan Biarkan pula Sebaliknya Kamu tidak tahu Bahwa teman kamu Ternyata Melove Dan like Foto-foto Pacar kamu Tanpa ada Kamu Nah Dengan melihat Dan selalu mematau Hal ini Kamu akan terhindar Dari hal-hal yang Tidak diinginkan Kamu akan tahu Apa yang akan terjadi Dan kamu bisa Lebih waspada lagi Saya tidak Menghancurkan kamu Untuk menjadi seorang yang Posesif Tidak menghancurkan juga Untuk jadi orang Yang mau menang sendiri Disini yang saya inginkan Adalah kamu Untuk waspada Dan tahu Bahwa apapun Mungkin untuk terjadi Dan jangan biarkan Hal yang buruk Terjadi Untuk kamu Jangan biarkan Orang lain bahagia Tapi kamu yang menderita Dan itu adalah Tanda ke delapan Terus pantau Terus lihat Terus awasi Unggahan dan fit Dari media sosial Pacar kamu Dan teman kamu Dan tanda yang ke sembilan Adalah Jangan pernah Kenalkan Teman kamu Ke keluarga Pacar Kamu Jangan biarkan Keluarga pacar kamu Punya Alternatif yang lain Jangan biarkan Dia melihat Ada sosok yang lain Yang mirip dengan kamu Mengenalkan Mengenalkan Teman kamu Kepada keluarga pacar Kamu adalah Langkah yang salah Tidak mengenalkan Bukan artinya Kalian menjadi sombong Tidak mengenalkan Bukan artinya Kalian menjadi Jahat Lakukan apa yang Perlu untuk dilakukan Dan tidak perlu Melakukan hal-hal yang Beresiko Mengenalkan Teman kamu Kepada keluarga pacar Kamu Seakan-akan menunjukkan Ada versi lain Dari dirimu Karena Saya ulangi lagi Kalian berteman Pasti karena Banyak kesamaan Kalian berteman Pasti karena Banyak hal Yang mirip Antara kamu Dan teman kamu Dan keluarga pacar kamu Mungkin saja Punya pengaruh yang kuat Terhadap pacar kamu Dibanding pacar kamu sendiri Terhadap perasaannya Jangan sampai Nanti Pacar kamu Dimita memutuskan Kamu Oleh keluarganya Karena hal-hal Yang tidak diinginkan Pernah dengar Cerita seperti itu? Dan Kesepuluh Jangan curhat Di medsos Kalau kamu Putus Jangan pernah curhat Di medsos Saat kamu Putus Diam saja Jangan ungkapkan Apapun Yang akan Menjadi Satu informasi Yang bisa digunakan Oleh orang lain Yang mengharapkan Sisa dari kamu Kalau ternyata Pacar kamu Mantan kamu itu Mendekati orang lain Itu sudah nasib Tapi kalau ternyata Kamu memberikan informasi Mantanku ini orangnya Begini-begini Aku sudah melakukan Ini-ini Itu artinya Memberikan kesempatan Untuk orang lain Melakukan hal yang sama Atau lebih baik Daripada Kamu Kepada mantan kamu Dan saat itu terjadi Jalan kembali Semakin Sedikit Jalan kembali Semakin Sempit Dan saat Janur kuning Sudah melengkung Baik di Indonesia Maupun di Jepang Maka Pintu Kembali Sudah tertutup Berikut tadi adalah Cara agar Pacar kamu Tidak ditikung Oleh teman kamu Atau mungkin 10 cara agar Pacar kamu Enggak kemudian Jadian sama teman kamu Atau Bisa juga diartikan 10 cara agar Mantanmu Masih punya kesempatan Balik dan Enggak malah Dimikahi oleh Teman kamu sendiri Semoga ini bermanfaat Semoga bisa membawa Satu informasi Kepada kamu Dan orang-orang terdekat Science Seeker sekalian Dan ini adalah Beberapa Hal yang saya dapatkan Saya ambil Saya petik Dari banyak sekali Orang-orang yang saya baca Tanda Di kartu yang mereka Ambil So Ingat untuk Subscribe Like Dan nyalakan tombol loncengnya Sehingga saya bisa memberikan Hal-hal seperti ini Yang akan membawa Sesuatu yang lebih baik Ke kehidupan kalian Dan ingat Untuk Apapun yang kalian lihat Apapun yang kalian mengerti Apapun yang kalian pahami Saat kalian merasa tahu Dan ingin membagikan itu Coba Untuk lihat Satu kali lagi Saya Denny Darko Sampai jumpa 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 Sampai jumpa